Intro Salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum Bapak Ibu yang saya hormati Di kesempatan ini kembali admin berbagi sebuah informasi Terkait Kenaikan gaji diputuskan Jokowi Agustus tahun 2023 Uang 38 juta rupiah sudah jadi hak PNS aktif golongan 1 hingga 4 Ketentuan pemberian uang 38 juta rupiah ini telah menjadi hak PNS aktif golongan 1 hingga 4 Sebelum kenaikan gaji yang akan diputuskan Jokowi Sebagai kepala negara, Jokowi berwenang memberikan kenaikan gaji Juga uang 38 juta rupiah bagi PNS aktif golongan 1 hingga 4 Pemberian uang 38 juta rupiah bagi PNS aktif telah Jokowi tuangkan dalam peraturan perundang-undangan sebelum putusan kenaikan gaji Sehingga uang 38 juta rupiah ini sudah menjadi hak PNS aktif walaupun Jokowi tidak diberikan kenaikan gaji pada Agustus tahun 2023 Jokowi telah mengatur pemberian uang 38 juta rupiah bagi PNS aktif golongan 1 hingga 4 dalam peraturan pemerintah Pemberian uang 38 juta rupiah bagi PNS aktif sebagai bentuk penghargaan sekaligus jaminan kepada PNS aktif Dimana telah mengabdikan dirinya memberikan waktu dan tenaganya untuk kemajuan dan perkembangan bangsa dan negara Sehingga diberikan jaminan uang sebesar 38 juta rupiah yang juga telah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBN Jokowi menuangkan pemberian uang 38 juta rupiah tersebut pada peraturan pemerintah nomor-nomor 70 tahun 2015 Tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara Yang diperbaiki secara resmi dan ditanda tangani Jokowi pada tanggal 29 Desember tahun 2017 Yaitu peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2015 Tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara Adapun uang 38 juta rupiah tersebut merupakan jaminan kematian yang diberikan jika PNS aktif golongan 1 hingga 4 wafat meninggal dunia Dimana rincian penyerahan uang 38 juta rupiah ini dibagi menjadi 4 kelompok yang telah diatur dalam PP di atas Yaitu 1. Uang bantuan beasiswa anak PNS aktif dan pensiunan yang telah meninggal dunia Sejumlah 15 juta rupiah dengan ketentuan Belum bekerja berusia maksimal 25 tahun Belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah Belum pernah menikah 2. Uang santunan sekaligus sejumlah 15 juta rupiah 3. Uang pemakaman senilai 7,5 juta rupiah sebagai biaya penggantian untuk Tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman Peti jenazah dan perlengkapannya 4. Uang duka atas meninggal dunia wafat Yang berjumlah 3 kali gaji dan dibayarkan sekaligus 1 kali Sehingga secara total PNS aktif berhak mendapatkan uang sebesar 38 juta rupiah lebih dari pemerintah Yang aturannya telah resmi disahkan Jokowi sejak sebelum putusan tanggal kenaikan gaji diberikan pada Agustus tahun 2023 Informasi ini perlu PNS aktif ketahui Agar dapat diklaim pada waktunya tiba yang tidak ketahui kapan namun pasti datang Demikian sekilas informasi singkat yang dapat admin bagikan Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton